assalamualaikum salam sehat bro saya mencoba membeli multimeter paling murah saya rasa ini saya dapat harganya 24000 tibanya dt830 B masih plastik ini ringan sekali bro benar-benar nanti kita lihat dalamnya saya rasa tidak dapat baterai ini karena hanya 24000 obatnya 9 volt langsung saja kenapa tidak saya sarankan membeli multimeter termurah ini pertama kalian lihat pin-pin untuk mengukur HFE jadi bila kita mengukur HFE harus kita goyang-goyangkan karena hanya berbentuk lubang seperti ini saja kemudian kedua tidak ada buzzernya karena murah dan yang paling penting kalian lihat di sini tidak ada ersannya ada ersannya tapi ersannya menggunakan resistor bukan ersan khusus dan ini maklum karena murah sekali sebetulnya yang lain tidak ada masalah isinya bagus Oh yang keempat tidak ada lampu penerangannya jadi sangat gelap sekali saya pasang saja saya menggunakan baterai bekas saja ini baterainya 9 volt bro paham ya bro jadi tidak akan saya tunjukkan lagi ini saya beli juga karena lumayan untuk mengukur tegangan jadi semua normal hanya saja dalam pengukuran arus terutama arus di atas 200 miliampere pasti ngacau nanti akan saya buktikan ke saya pasang saja jadi kelemahan utama dari meter ini tidak ada buzzernya tidak ada penerangannya dan mengukur arus di atas 200 miliampere pasti ngacau jadi bila kalian ingin membeli multimeter murah kalian beli saja ini ini sudah terbukti saya udah share ini sudah saya gunakan hampir lima tahun bro tipenya A830L ini sangat saya tidak katakan presisi tapi menurut saya bagus hasil pengukuran sama dengan meter-meter lainnya kemudian bila kalian memiliki uang lebih baik kalian gunakan multimeter minimum Zotek ZT102 terlihat bro kenapa karena peralatan sekarang umumnya menggunakan PWM dengan Zotek ini kita bisa mengukur frekuensi bisa mengukur duty cycle sedangkan meter-meter lainnya tidak bisa yang lebih murah dari ini seperti ini seperti deko ini saja tidak bisa jadi saya rasa ini multimeter paling lengkap yang murah tidak ada lagi saya belum menemukan lagi oke saya buktikan pengukur arusnya saja bro ya yang lainnya pasti sama bro dari pengalaman semuanya bisa jadi mengukur tegangan semua normal hanya saja mengukur arus saya coba oke saya coba ini saja beban saya coba di 1 ampere saja nanti oke saya akan menggunakan kabel bagus saya agar kalian memahami mengukur arus sebetulnya pengaruh dengan kabel juga yang paling penting tapi ini sepertinya walaupun kabelnya bagus tetap pasalah oke saya coba biasanya pengukuran ini malah lebih besar bro kita coba saja saya menggunakan yang 10 ampere terlihat bro tidak terlihat oke terlihat saya nyalkan dari jauh saja kemudian akan saya coba dengan multimeter yang lain kalian perhatikan besar arusnya 1,4 1,9 4 terlihat terbaca 1,4 paham ya bro perbedaannya hampir berapa tadi 300 mili ampere menggunakan meter ini ini memang begitu bro dari pengalaman memang ini kelemahannya ersannya menggunakan R biasa sehingga pembacaannya salah tapi yang lain tidak masalah oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dua 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 Terima kasih.